Terima kasih Ini bulan ramadhan mah Di bulan suci ini Pintu permohonan terbuka Selebar-lebarnya Kalau ada jaminan mata saya Sembuh Saya akan puasa Berkah Allah akan turun Kalau mama tobat Menjalankan apa yang diperintahkannya Dan menjauhkan apa yang dilarangnya Eh Kamu jangan balet belit ya Jawab dulu pertanyaan mama Apa kamu bisa jamin Mata mama bisa sembuh Kalau mama puasa Dan melakukan tetek bengek Yang diperintahkan Tuhan itu Mah Kalau mama mendekatkan diri ke Allah Setidak-tidaknya Allah akan membukakan Mata batin mama Untuk mampu melihat Apa yang mungkin saja Tidak bisa dilihat Oleh orang yang tidak buta sekalipun Dan untuk memberikan kedamaian Dalam hati mama Eh Tutup mulut kamu Cukup mah Cukup sekali saya kena pukulan tongkat mama Sekarang gitu pergi Pergi Iya ma Saya memang mau pergi Saya pamit Semua gara-gara si Dea Sekarang si Pinggi Sekarang kesurupan Sebentar-sebentar dari mulutnya keluar Tuhan 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 Eh Mama tidak mau mendengar dokeng itu ya Sampai dia teriak-teriak Hah Gara-gara lo Apa hubungannya sama gue Tadi waktu dia ngomong sama gue Dia baik-baik aja kok Nah begitu dia ngomong sama lo Dia langsung naik darah Rupanya sekarang mulut lo Paling bisa nembarin racun ya Eh Lo kan yang bikin mata mama jadi buta Karena mata mama buta Mata hati mama jadi makin buta Mama makin gak mampu ngeliat jalan yang lurus Hati mama makin gak mampu menangkap ajaran tentang kebenaran Tau loh Eh Kebenaran itu gak bisa diajarin Tapi bisa dibeli pake duit Nanti lo liat aja sendiri Begitu gue jadi orang kaya Apapun yang gue lakukan Akan dianggap benar oleh siapapun Sekalipun gue kentut dalam pesta Gak akan ada yang berani marah sama gue Malahan orang-orang bakalan ngelus-ngelus perut gue Tau Berapa menit lagi beduk Masih lima belas menit lagi Ma Berapa menit lagi beduk Empat belas setengah menit lagi Aduh Anak-anak ini apa Liat-liat jam menunggu beduk Sudah bantuin neyang aja yuk di dapur Assalamualaikum Waalaikumsalam Riu mana? Riu masih di Singapura Ada urusan pekerjaan sama Bu Anita disana Pak Baik-baik Mas Tom Dia mana? Lagi ambil obat diapotik Pak Lagi ambil obat diapotik Pak Mas Mas Khas Bapak bilang Mas belum buka puasa Ya dibuka dulu Gak baik gitu Makasih Kemarin Arifin menjemput Yogi Karena Reni ingin bertemu dengan Yogi Dan tadi pagi Arifin menelpon saya dan mengabarkan Bahwa Reni meninggal dunia Arifin bilang Reni berpesan Bahwa dia ingin dimakamkan di desa orang tuanya Di sebelah makam orang tuanya Dan Besok juga Yogi akan diantarkan kesini lagi mas Kalau mas ingin kesana silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Cukup satu kali Saya melukai hati kamu Dan kegiatan kamu Adalah pengetahuan panjang bagi saya Dan saya janji Saya tidak akan melukai hati kamu lagi Saya juga sudah tidak kuat lagi kalau sampai kamu lukai lagi hati saya Saya rela Kalau kamu tidak memaafkan saya Bukan saya rela kalau kamu meninggalkan saya Kalau sampai saya membuat satu kebodohan lagi Dan membuat kamu terluka Tom Kesembuhan kamu Kamu Rasanya tidak bisa dicerna oleh nalar Kesembuhan kamu Adalah Gajaiban yang diberikan oleh Allah Oh subhanahu wa ta'ala Sama seperti Ryo kamu dimana? Di rumah Malam ini saya akan ke rumah kamu Bye Keliatannya para suami harus mengalami badai salju Dan helikopternya mendarat secara darurat Dan menghilang selama beberapa hari Nah Kenapa? 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 Karena Setelah mengalami kecelakaan Dan mengira bahwa suaminya meninggal Sang istri Langsung merasa sedih dan mulai mengingat-ingat Tentang kebaikan-kebaikan suaminya Dan mulai Dia mencoba untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan suaminya sebelum-sebelumnya Dan sekarang Sang Sang istri Harus duduk dan patuh pada semua keinginan suaminya Yang saya inginkan sekarang adalah kehangatan dari istri saya tercinta Wah Wah Jadi itu alasan kamu Setelah sholat dan zikir Kamu bukan ikut bapak ngaji Malah kamu ikut saya ke kamar langsung Ya 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 Saya tidak melihat anak itu. Yang Bapak maksud siapa? Ya, anak gelapnya Yoga. Apa dia dimasukkan kembali ke asrama? Kalau Bapak sudah tidak capek, saya membicarakan soal anak itu. Silahkan bicara. Saya tidak capek, Bapak. Hampir sepanjang penerbangan saya duduk pulas di pesawat. Duduk dulu, Pak. Mamanya Yogi tadi pagi meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilahi roji. Besok pagi sahabat mamanya akan mengantarnya ke sini. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Pak. Kecuali kita. Lalu? Saya pikir sebaiknya Yoga mengadopsi dia. Tidak bisa. Anak itu kan sudah pihatu, Pak. Dan Yoga Bapak kandungnya. Kok Bapak bilang tidak bisa? Waktu Yoga membawa anak itu ke sini dan dia bilang bahwa anak itu adalah hasil yang mengenai gelapnya. Saya terpaksa berpaksa berpasah-hasil. Sinta kelihatannya sangat terpukuk. Kalau waktu itu saya melakukan penolakan terhadapnya itu, keluarga ini akan makin kacau. Tapi anak itu kan tidak berdosa, Pak. Iya, Bu. Tapi dia lahir akibat perbuatan dosa. Anak itu tidak boleh menjadi bagian dari keluarga ini. Kamu senang ya melihat aku kecewa? Enggak. Siapa yang senang? Gue cuma kepengen tahu kenapa lo sampai ngotot pengen mudik. Kalau mudiknya sekarang-sekarang, itu penumpangnya belum penuh. Jalanan belum macet. Lagian dua hari. Habis lebaran aku balik ke Jakarta lagi kok. Beberapa hari yang lalu lo ngomong, aku tidak bakal pulang kampung bulan puasa tahun ini. Gitu. Ya, waktu itu kan aku belum tahu keadaannya Pak Yoga sama Pak Susi lho. Lagian aku pulang kampung bukan untuk senang-senang kok. Aku pengen puasa bareng sama Simbo. Simbo kan sendirian. Eh. Apa kamu mau ikut? Yuk, main-main ke kampungku. Aku kenalin sama Simbo. Aduh, kalau soal itu, gue mikir-mikir dulu ya, Mi. Ya, terserah kamu. Keberadaannya di dalam rumah ini akan merusak nama baik keluarga kita dalam pandangan masyarakat, Bu. Lalu mau diapakan anak itu, Pak? Apa mau dimasukkan ke rumahnya Timpia tuh? Bu, saya tidak sejahat itu. Bu, saya menolak kehadirannya karena prinsip, bukan karena kebencian. Saya sedang mencari kesempatan yang baik untuk memasukkan anak itu ke sekolah yang ada asramanya. Atau mungkin memasukkannya ke pesantren dengan biaya dari yoga atau biaya yang saya tanggung sendiri. Dengan begitu, nama baik keluarga kita tidak akan merusak. Berpuluh tahun saya jadi istri Bapak. Baru sekarang saya bisa mengenal siapa suami saya sebenarnya. Saya sangat kecewa dengan tata nilai yang Bapak anu. Saya tahu. Saya tahu Ibu pasti kecewa. Rasanya saya lebih baik membuat Ibu kecewa daripada saya harus mengayomi hasil perbuatan dosa. Bapak, Bapak. Surya, saya tidak sempat beli oleh-oleh buat kamu. Kamu sudah pulang dengan sehat, itu sudah oleh-oleh yang berharga buat saya. Eh, Papi sama Om Amir mana? Ada, Papi lagi di kamar mandi. Tapi Om Amir lagi kayaknya agak kurang sehat ya, sayang. Eh, kamu tahu nggak, kamu tuh nggak tahu betapa senangnya saya tahu nggak waktu saya dengar Papa kamu sama Mas Yoga Selamat? Ih, senang banget tahu nggak sih? Kayaknya lega, gitu. Ya, bahwa Bapak dan Mas Yoga Selamat itu benar-benar merupakan suatu mujizat bagi kami. Hmm, kayaknya yang tahu nggak, aku juga dikasih mujizat sama Allah. Papa udah mulai mengenal puasa lagi, ya walaupun belum mulai sholat. Ya, kelihatannya Om Amir benar-benar menyemai bibit-bibit yang baik dalam diri Papi kamu, ya? Hmm, mudah-mudahan aku dikasih mujizat lagi sama Allah ya, sayangnya. Biar Papi mulai sholat. Saya juga akan ikut berdoa untuk itu. Terima kasih. Itu batuknya Om Amir ya? Udah dibawa ke rumah sagit? Dia bilang cuma masuk ke angin. Hebat, ngapak, cik gauh itu. Nah, minum dulu. Supaya lega sedikit burukkan gauh itu, ya. Bah, yang panasnya badan kau, Mir. Ini badan apa kompor ini? Mir, Mir, Amir. Saya kayaknya pulang dulu deh. Soalnya beberapa hari ini saya kurang bisa istirahat. Ya, harus suka. Dina, Ryo! Cepat naik ke atas! Ini Om Amir, kau bingung ke sana nih! Papi udah bingung ini! Kita bawa ke rumah sagit ya. Hei! Dina! Yaudah, kamu bukain bibit mobil ya. Yuk. Mas... Mas... Bangun, yuk. Bangun, yuk. Yuk, sahur, yuk. Mayom, malas, mas. Bangun, yuk. Siap-siap sahur. Iyih. Saya kan masih kangen. Bangun, ini aku jangan ngagetin, dong. Saya juga kangen. Cuma kan saya harus bantu ibu sama dia masak buat kamu sahur. Ya. Tuh kan, saya bilang juga apa. Tuh kan, saya bilang juga apa. Tuh, 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 Tuh. Allah wakbar, Allah wakbar, kuasa membenah iman, melawanlah setan. Mbak Riffin, lagi kok gak dibangunin sahur? Besok kan kita akan ke Jakarta. Perjalanan lumayan jauh, tadi siang kan capek seharian ikut ngurusin pemakaman mama ke desa. Jadi Yogi gak usah puasa ya? Nanti gak kuat lagi. Yaudah Yogi bobo ya. Gak mau, Yogi mau kuasa. Biar doa Yogi diterima sama Allah. Waktu itu kan Yogi berdoa untuk mama sama untuk papa. Sekarang mama sudah gak ada dan bapak sudah kembali. Jadi untuk apa lagi Yogi berdoa? Aduh, Pak Riffin gak denger ya? Apa yang dibuangin Pak Kiai waktu pemakaman mama tadi siang? Ya, ya Bapak sih denger. Tapi kayaknya ada yang Bapak lupa. Emang tadi Kiai itu bilang apa sih? Huh, Bapak ini lupa. Kiai itu bilang doa anak soleh. Pasti disampaikan oleh Allah ke arwah mamanya. Ya, ya Bapak. Pak Riffin, cepetan dong Iya, iya Sabar, Ratu Bapak juga disiap kok Sebelum ke rumah sakit, Mama nitip ini sama Bapak untuk diserahin ke Yogi setelah Mama gak ada Ah, Yogi, bukannya nanti aja ya, kita kan udah mau berangkat sekarang Yogi seneng dong kembali ke Jakarta Iya dong Pak Riffin Yogi kangen sama Ega, sama Mima, sama Papa Sama semuanya Pak Riffin pernah ngerasain kangen gak? Ya, pernah Sama siapa? Wah, ini sepura lajif, Kang Aduh Tadi kita tolongin Kasian pelumpangnya, Tukang Kamu kira Akang tidak mikirkan begitu? Anak Akang empat Istri Akang lagi ambil tua Coba kalau Akang ditahan polisi Siapa yang ngasih makan anak Akang? Kemudian saja ada yang melihat bekas sabra, Kang Terus mereka menolong Aduh Wasap-wasap begini ada-ada saja musibah, ah Ting Kita ini harus satu garasi Sebab Lantuk kita sudah hancur Akan sudah lapor polisi Ada kecelakaan sama ada yang meninggal Tapi Akan udah bilang anak itu ada pada kita Kenapa, Tukang? Akang, T, nggak mau jadi saksi Terus terang Tadi Tadi Akang sudah bilang sama dokter Anak itu, T, anak saya Kasian Atam keluarganya Keluarganya mah pasti bingung Ya, apa boleh buat Nanti kalau anak itu sudah sadar Kita tanya saja pada keluarganya Dan terus kita antar pulang Akan saya mulai dari awal Staf saya Melaporkan kecelakaan Dari kartu namanya Kami mendapatkan petunjuk Dia adalah ketua yayasan pendidikan Kami sudah pergi ke sana Pihak sekolah bilang Bahwa korban Sering ke rumah sakit Tempat susah bekerja Dokter bilang Suster Kenal dekat dengan korban Kalau boleh saya tahu Siapa nama korbannya, Pak? Arifin Inhalilahi wa ina ilaihi roji'un Lalu bagaimana dengan Yogi? Yogi? Anak yang saya ada mobil dengan Pak Arifin itu Namanya Yogi Mobil yang terbakar itu Ditemukan susah pakaian anak-anak Tapi tidak ditemukan mayat anak-anak Yang melapor ke kantor Melalui telpon Juga dia bilang Tidak melihat Anak-anak Lantas kemana Yogi'nya, Pak? Suster begitu yakin Kalau anak itu ikut umpil korban Soalnya saya lihat sendiri Sebelum berangkat ke Jakarta Mengantarkan Yogi ke bapaknya Pak Arifin dan Yogi sempat mampir ke sini Sekalian titip kunci rumahnya ke saya Suster tahu Alamat dan nomor telpon Bapak anak itu di Jakarta? Suster kan Kenal dekat dengan Arifin Sampai dia menitipkan kunci rumahnya dengan Suster Saya memang kenal dekat Tapi tidak kenal secara pribadi Saya kenal dengan Pak Arifin Karena dia selalu mengunjungi Ibu Reni Ibunya Yogi Yang dirawat di rumah sakit Tempat saya bekerja Dia juga menitipkan kunci rumahnya pada saya Karena kedua pembantunya sedang pulang ke desa Kebetulan sekali Saudara pembantunya ada yang bekerja di tetangga saya Kalau mereka kembali dari desa Biasanya mereka mampir ke tetangga saya dulu Kemana perginya Yogi Kita sabar saja Suster Kita tunggu Kalau dia luka berat Pasti dibawa ke rumah sakit tempat susah bekerja Sudah mudah-mudahan saja Karena rumah sakit itu mempunyai peralatan terlengkap Dia tidak mengalami luka Dia tidak apa-apa Dia tidak mengalami luka Luar maupun dalam Jadi Bapak tidak usah khawatir Kalau memang perlu Saya akan membawanya ke rumah sakit besar Kita bawa ke sana Oke Pak Saya tinggal dulu ya Siap Kok maaf Kang Aduh liar orang ma Kok maaf tukang Udah kaset kia Dimana kalau pernah Belum sadar juga dia Baik Saya tidak menyerang Kalau telah menyerang telefon Dina Lebih baik kau pulang dulu Dari sahur tadi kan kau belum tidur Biar papi yang nunggu Om Amir Ya, papi kan sudah sempat tidur tadi Gak apa, papi Biar Dina aja yang nunggu Om Amir Sampai Om Amir bangun Ya Kan tadi dokter juga bilang Sebentar lagi pengaruh buat penanangnya juga hilang Berapa kali sudah kubilang sama kau Mir Jangan kau bawa-bawa Tuhanmu itu ke dalam rumahku Ini orang Kalau kagak ada Allah Kagak ada lu Kagak ada manusia Gak ada makhluk disini Di planet juga kagak ada Yang herannya kulihat kau ini Mir Selalu saja kau sanjung-sanjung Tuhanmu itu Padahal perang terjadi di mana-mana Di dalam maupun di luar negeri Semuanya membawa nama Tuhan Ada lagi yang paling ngeri Manusia, sesama manusia Saling mencabut nyawanya Dengan mengatasnamakan agama Ada satu lagi Satu lagi Mir Ini yang paling serang Sekarang ini banyak orang yang mengaku dirinya beragama Ber Tuhan Yang rajin sembahyang ke masjid Yang rajin ke gereja Sebelum mereka memegang jabatan Mereka padahal sudah disumpah atas nama Tuhan Berdasarkan kitab suci-nya masing-masing Tapi apa yang terjadi setelah itu Setelah mereka memegang jabatan Mereka langsung membuat program korupsi He 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 Bagaimana aja kau Ini belum selesai ini Raja aku belum mati lagi Gue gedek melupis Kita kalau main caturnya biasanya permulaannya enak banget Untuknya berantem mulu Mulain hari ini bis Gue gak bakalan duduk semeja mulu Gue gak mau berteman emang orang yang anti sama Allah Yang benci sama agama Gue mpert Melu tau gak He he Ini bukan berdasarkan kebencian Tapi berdasarkan kenyataan Kenyataan biji mati lo Emang ada orang pake dali agama Buat menghalalkan keserakaan dia Buat menghalalkan ambisi dia Tapi itu jangan gedek sama Allah dong Sudah lah Mir Bercuma saja kau masukkan pikiranmu ke kepala aku Karena aku sudah punya konsep tentang kehidupan ini Berdasarkan kenyataan Apaan? Kenyataan Apa ya? Kenyataan Ah yang tulis kau ini Makan kenyataan lo Mudah-mudahan Allah ampunin lo Panjangin umur lo Dosa lo diampunin Sorry ya Assalamualaikum Eh eh Mir Sini dulu kau Dimana Tuhan Waktu aku main bukan bertolongannya Dimana? Tadi kuda ini kan tak disini Wih Kau main curang kau ya Astagfirullahaladzim Bismar Gue bekali-kali ngomongin lo gue ini sholat Tau gak gue sholat Masa tiba main catur sama lo gue mesti bohong Jangan-jangan tuh kuda ada kakinya kali Sholat jangan dijadikan kedok Amir Kau lihat para elit politik itu Mereka itu berkedokan agama Untuk menipu rakyat Sebelum terpilih Mereka itu berjanji Untuk mensidiahterakan rakyat Tapi setelah mereka mendapat kedudukan Apa? Lupa Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri Hei Mau main catur apa debat politik? Kalau debat politik di televisi Aku ini bukan mau berdebat politik sama kau Aku cuma mau bilang Jangan lagi kau bawa-bawa Tuhan kau itu Dan agama kau itu kesini Tau? Eh Mir Kalau Tuhan kau itu sayang sama bangsa ini Pastilah dihukumnya para elit-elit politik Yang merasa dirinya hebat itu Padahal Padahal Bejat moralnya Lo sarap kali ya Rupanya cicitnya lo dari kecil Mau jadi pemimpin Tiap hari ngomongin pemimpin yang korupsi Biarin aja pada korupsi Tadi kalau malah mati sendiri Eh negeri kita ini Cuma dapat musibah sedikit Kalau ukuran gak kayak orang lo yang Ngedekat sama Tuhan Dutebalikin dunia Tahu gak? Bah Om kosong apa lagi ini? Dari zaman ke zaman Para koruptor itu Lepas dari hukum Kalau Tuhan kau itu hebat Pastilah mereka terhukum Tapi Tuhan kau itu kalah Sama penyacara-penyacara koruptor itu Eh Bismar Gue main caturmu lo kemari Berharap supaya lo kembali ke jalan Allah Tapi lama-lama gue dapat dosa Tiap hari lo ucapin Allah Mulai dari hari ini Gue gak bakal injek tampang mukil lagi Mulai hari ini Gue gak bakal main catur lagi Silahkan saja Kalau kau mau pulang Silahkan saja Kalau kau mau datang kemari lagi Memang kau pikir aku Tak bisa main catur sendiri apa? Eh Ya hebat kauan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa 0.000.000.000 Sampai jumpa 0- такая Detta saya mencoba Terima kasih meno Sampai jumpa 0-0.000.000 Sampai nah nabok Terima kasih telah menonton!